Satu persatu pimpinan Hamas dan Hezbollah berguguran dalam serangan Israel. Sebelumnya, Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas, tewas di tangan IDF. Kemudian disusul dengan kematian Yahya Sinwar yang menggantikan posisinya. Sinwar terbunuh pada Rabu, 16 Oktober 2024 di Rafah, Gaza Selatan. Nasib yang sama juga dialami pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrullah. Militer Zionis atau IDF gencar menargetkan pemimpin-pemimpin perlawanan. Kini IDF diyakini tengah menarget pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Konflik antara Israel dan Iran pun kian memanas. Bahkan Teheran berulang kali mengingatkan agar IDF tidak menarget situs nuklir mereka. Iran juga mengancam akan memberikan respons yang lebih besar atas serangan Zionis. Buntut adanya ancaman serangan Israel, Ali Khamenei diamankan ke tempat rahasia. Keputusan itu diambil setelah sejumlah pimpinan Hamas dan Hezbollah terbunuh di tangan IDF. Terbaru pada Rabu 23 Oktober 2024, Hezbollah menginformasikan kematian Hashim Safidin, seorang pejabat yang dipercaya bakal jadi penerus Nasrullah. Pengumuman tersebut menutup spekulasi mengenai kematian Safidin setelah serangan udara Israel di Beirut pada 3 Oktober lalu. Pada bulan lalu, media Israel Channel 14 merilis daftar target utama pemburuhan pemberita Zionis di seluruh kawasan. Meski tidak ada nama Khamenei, di dalamnya antara lain pemimpin huti di Yaman, Sinwar, dan yang paling kontroversial adanya nama ulama syiah terkemuka Irak, Ayatollah Agung Ali Al-Sistani.